Ini oleh Robi tambah besar ya Bu? Iya, tambah besar Ini yang diurut tambah keluar Allahuakbar ya Robi Saya mohon untuk kalian yang nonton bayangan ini Bacain Al-Fatihah Untuk Adifazah Semoga Adifazah Penyakitnya diangkat oleh Allah Sebenarnya Mata'ala Sembuh seperti setiap Allah Dan dimudahkan nanti pada saat berobat ke rumah sakit Amin, amin Itu sebuah perubatan dan sebuah perubatan dan sebuah perubatan dan sebuah selesai Oke guys, kita mau cari jodoh. Mau salah ya? Mau cari gadget guys. Halo, mau cari tablet? Samsung A8, ini yang 10 inch, kalau yang ini yang 8 inch. Ada warna grey, tinggal warna grey. Ya udah, nggak apa-apa. Iya, itu aja. Tiang, mbak. Awas malam, saya nunggu, saya konfirmasi ya. Bisa ambil tinggi ya? Terima kasih. Terima kasih. Mbak, cemplis, mbak. Ke sini, mbak. Sini, mbak. Jangan ke enak tiri. Nah, jadi, aku mau ngucapin terima kasih banyak selama ini udah jadi relawan kita. Aku nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa kasih ini aja. Beneran. 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 Nih. Nggak, nggak repot lah. Ini orang beli. Nggak repot jadinya. Nah, ini pilih warnanya mau yang mana selesatnya. Lalu, birunya gini. Birunya gitu. Biru gelap loh. Persis kayak salah kami. Yang mana? Terterah. Gboy? Sweet, sweet, pilih. Nggak, nggak usah. Sweet, sweet, pilih cepetan. Kamu yang minta? Yang biru? Ya, aku yang bunyi hacam, mbak. Nggak. Alhamdulillah loh. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Teh. Ini di luar dugaan kita juga. Tiba-tiba. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita sakit relawan juga ikhlas. Iya loh. Aku juga ikhlas ngasihnya. Terima kasih. Semoga dada selalu sehat. Amin. Semoga dada selalu mantan. Amin. Membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Amin. Udah. Kasih dulu sim cardnya. Di over. Iya. Handphone baru. Cepetan. Dikasih. Itu biar pensiun handphonenya. Iya. Jadi Gaby waktu itu moto. Kita lagi di tempat makan. Terus dia bilang moto-nya sekali aja. Memorinya udah penuh. Betul gitu. Ya Allah. Kasih. Aku nggak tergang. Memorinya. Apa? Aku lagi mbak Saanak. Hapusin aplikasi. Oh. Makasih. He. 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 Jadi ini lokasinya dimana mbak? Jalan Joyoboyo Namanya apa? Topsel Kediri Eh gak endorse ya ini aja Ada di Jalan Joyoboyo nomor 55 Kota Kediri Nah ini kan emasnya baik-baik Jadi makanya kita promosikan Terima kasih Ini keren banget Karena dari awal masuk Terus disambut Dibantu Bener-bener detail banget Jadi untuk kalian yang mau boleh langsung kesini Harganya murah-murah banget kak disini Terjangkau iPhone 13 udah ada Tadi aku semaja iseng Terus ternyata udah ready iPhone 13 Keren banget Gacus buat kalian yang mau bergeyong Langsung beli iPhone 13 Murah guys Ya udah guys Kita udah dapet ini buat adek Paza Ikutin terus ya vlognya Dadah Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi guys Ini sekarang aku lagi di Tegal Kita mau ke rumahnya adek Paza Adek Paza itu Anak umur 9 tahun Yang sakit tumor wajah Dan sedang berjuang untuk sembuh Jadi untuk kalian yang lupa Sama videonya Ini videonya Terbiasnya gak berani gestatan Dika Kenapa? Dika nakan ini Yang di menurut ini Ada Ada dua tinggal Jadi adek ini gak bisa ngelang bu? Gak bisa Nah itu dia videonya Jadi kemarin aku beli tab Sesuai dengan janji aku sama adek Paza Karena beliau mau banget punya tab Karena selama ini punya satu handphone Tapi untuk rame-ramean satu keluarganya Komunikasi Jadi kita belikan adek Paza Dan insya Allah Ini kita akan menyerahkan donasi Untuk adek Paza yang sudah kita open Selama kurang lebih dua hari Pak Ustaz Sofi cerita bahwa adek Paza itu Konsumsi makanan ini juga Tidak baik gitu Kayak ciki Snack Mecin-mecin Yang mengakibatkan Tumor atau kankernya tersebut Cepat sekali membesar Kita mau segera langsung melihat kondisi adek Paza Karena terakhir kita datang kesini sekitar minggu lalu Satu minggu lalu Dan katanya keadaannya Tambah lama tambah buruk guys Dikanakan benjolannya tambah membesar Gitu Yuk ikutin terus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah Kita sudah sampai Setelah perjalanan kurang lebih 5 jam Yuk Yuk Nah oke Ini kita sudah sampai Di rumah adek Paza Iya nak Assalamualaikum Ada Faza nya agak dimana Oh disini Oke Sehatanmu Pak maaf ya Pak Silahkan Oke Alhamdulillah Akhirnya kita sampai Ini oleh Robi tambah besar ya Bu Iya teman pesan Ini yang bingung lo tambah ke luar Aloh wakbar Ya lebih Padahal cuma selang Satu minggu ya Satu minggu lebih kan Iya Setelah hari paling ya Gak nyampe Sampai hari 8 harian Aku soalnya ingat Nah Kondisi Adek Pajat Ternyata Tambah Besar ya Bu Benjolannya Karena waktu terakhir Aku datang kesini Bagian lidahnya belum Bengkak Ini udah ke rumah sakit Bu Rumah sakit Selama hari Erbuk Oh berarti belum Waktu saya terakhir itu belum Uratnya sampai kelihatan ya Kemarin belum kelihatan Belum Belum kelihatan Ada yang ngerasain apa Sakit Enggak Enggak ngerasain sakit Jadi Rencana ke rumah sakit Hari Hari Rabu Depan ya Iya Berarti 5 harian ya Iya Oke Nanti Dibantu sama dinas kesehatan ya Bu Iya dibantu sama dinas terus Ada yang nawarin Apa dari apa Dari Ansor Iya Ansor itu Oke Ansor itu relawan disini Iya Relawan disini Di Tegal Iya Oke Nanti ke rumah sakit mana Kira-kira Semarang Ke rumah sakit Semarang Iya Itu untuk tindakan Kalau tindakan gak tahu Yang penting kita Kesana dulu Ambil Ambil Hasil Tambah kontrol Kelanjutannya Hasilnya apa Lantar baru ambil tindakan Nah ini untuk makannya gimana Bu Makannya ya sedikit lah Terus didorong-dorong Sumpah biaya masuk Tambah kuris ya Bu Iya Ini terakhir aku lihat Udah kuris tapi ini Nah tambah kuris Ini kan kemarin belum ada ya Masih di dalam Ya Allah Kemarin ya itu bagian lidahnya itu Udah bengkak Tapi masih Masuk ke dalam Nah ini Udah keluar banget ya Bu Cuman dalam jangka terus seminggu ya Iya Iya benar Cepat banget Apalagi satu minggu Satu malam aja udah Kelihatan banget Bedanya Oh gitu Bu Apa aja Bu Setiap malam Ya ini paling ini Ini yang paling Semalam itu Tambah Panjang Ini Ini udah berapa hari Itu lidah atau daging sih Ini daging Lidah itu di bawah Oh lidah itu di bawah Iya Di bawah Oh itu daging Ini daging tapi berlapis dua mbak Berarti lidah itu di bawah lagi Jadi gak nempel sama dagingnya Enggak Enggak Kalau lidahnya enggak Berarti ini lidah terus daging Yang Allah ini juga Maaf ya Bagian ini juga tambah gede ya Bu Iya tambah gede Tambah gak bisa tidur berarti Kalau tidur Alhamdulillah bisa sih Oh bisa Oh iya bisa Alhamdulillah bisa Bisa Alhamdulillah Cuman ya kendalanya Ini di mulut ya Pernapasan Jadi Fazio makannya Agak jauh lebih sulit dong Sulit Sulit Fazo kemarin nangis ya Di video ya Oh nangis Kenapa bu nangis bu Ya kemarin kan Kan udah Serta sama mbaknya Mau ke Gusnya Terus saya kan Saya batalin sama mbak Terus ininya tau Terus dia tuh nangis Gak teringat Dibawa ke sana aja Itu bener-bener nangis yang Saya aja gak tegel Terus adik saya Dibawa ke sana Kita cari informasi Katanya gratis-gratis itu Kita modalnya Ihtiar Lillahi ta'ala Bismillah Memang itu Bener-bener Lillahi ta'ala Ya bener sih Kayak kata mbak Ropi Bener Emang disitu Ada Mahalnya segini Segini kan ada Memang Tapi Nomor satunya Ada yang gratis Alhamdulillah Terus saya Daftar yang gratis mbak Nomor satunya Gratis Disitu aja udah Sudun sama Gusnya Karena saya daftar gratis Takutnya kan gak ditanganin ya Yang Yang ditanganin kan pertama Yang ada maharnya dulu Yang sekian Segini-segini Terus Udah Waktu asar Itu yang gratis Dipanggil semua Itu pun gak Di tempat yang spesial Itu yang Buat Rukiah Di depan Itu Disitu Berapa lama nunggu Berarti nunggu Jadi jam 1 masuk ya Iya Jam 1 mulai Baca-baca Itu Baca-baca Birit ya Jalawat Terus Gusnya datang Baca Di Rukiah Habis Rukiah Pemanggilan Yang Yang ada Maharnya Berapa lama Jadi ibu Tonton Lunggu Disini Ada Kurang lebih Satu jam Kurang lebih Satu jam Terus Asar Gusnya Salat Habis Salat Yang Manggil Yang gratis Gratis Itu Alhamdulillah Waktu disitu Saya sudah Suudan Sama Gusnya Saya Bingung Sama Bapak Banyak Ini Gimana Daftarnya Gratis Bisa Ketemu Sama Gusnya Ata Tidak Akhirnya Saya Tanya Mas Santrinya Disitu Mas Mau Tanya Ini Gimana Saya Daftarnya Gratis Tapi Bisa Ketemu Sama Gusnya Pak Enggak Santrinya Bilang Ibu Kalau Mau Ketemu Gusnya Sabar Sabar Ibunya Sabar Oh 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 Gitu Berarti Modalnya Sabar Ya Mas Iya Ibu Sabar 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 Modalnya Sabar Kalau Modalnya Sabar Saya Siap Akhirnya Sama Bapak Coba Dulu Kita Ikhtiar Sabar Sama Bismillah Ilai Ta'ala Sudah Salat Keluar Langsung Ucapkan Salam Langsung Ke arah Sini Langsung Ini Namanya Siapa Mana Mamanya Mana Keluarganya Alhamdulillah Nekum Kalau Seneng Banget Tapi Alhamdulillah Nomornya Aja Eh Malah Pertama Daftar Katanya Enggak Dapat Quota Mbak Dapatnya Bewat Besok Akhirnya Saya Usul Sama Pendaftaran Yang Kan ada Perempuannya Saya Ngomong Sama Perempuannya Bahwa Saya Dari Jauh Dari Jawa Tengah Dari Tegal Pasiennya Begini Begini Umurnya Begini Tapi Gak Diterima Terus Adik Saya Maju Sama Ngomongnya Gitu Tapi Sama Pendaftaran Yang Putra Alhamdulillah Itu Diterima Sama Pendaftaran Yang Putra Oh Ya Udah Dapat Putra Hari Ini Ini Nomornya Nomor 59 Terus Dimulai Di Anunya Jam Berapa Katanya Sekitar Jam 6 Malam Baru Bisa Dipanggil Katanya Gitu Terus Halo Gimana Ini Gak Apa Gitu Tapi Udah Saya Keluar Istirahat Disitu Dipanggil Lagi Mas Antinya Mas Pasien Yang Dari Tegal Disuruh Siap Siap Ini Mau Dipanggil Gitu Alhamdulillah Banget Disitu Saya Bahagia Banget Akhirnya Dipanggil Berarti Pemanggilan Pertama 20 Orang 20 Pasien Itu Saya Dapat Yang Pertama Tapi Ada Perubahan Setelah Alternatif Kadang Sebenarnya Kata Ustadz Sofi Sudah Tengah Medis Dari Awal Sudah Bilang Karena Kalau Sepat Penanganan Medis Gini Mbak Saya Punya Unek Saya Mau Di Bawa Di Bawa Rumah Sakit Saya Mau Saya Mau Sekali Karena Kondisinya Sudah Begini Sudah Besar Begini Jadi Memang Harus Medis Yang Terutama Tapi Kan Disini Saya Yang Menghadapi Setiap Hari Jadi Kendala Ganjalan Keanehan Yang Muncul Itu Ada Seperti Apa Tangannya Sakit Pindah Pindah Yang Satu Gak Ada Benjolan Yang Satu Besar Itu Kan Aneh Tapi Itu Bukan Efek Dari Sakit Ya Bu Enggak Enggak Efek Dari Sini Enggak Maksudnya Kita Gak Tahu Kalau Kedokteran Seperti Apa Misalnya Tumornya Sudah Menjalar Mungkin Ke Jaringan Di Bagian Tangan Gitu Itu Gak Tahu Cuka Sini Iya Jadi Maksudnya Kalau Kita Sebenarnya Awam Apa Ya Orang Islam Maksudnya Kita Utamakannya Sesuai Dengan Rasional Dulu Apabila Dokter Sudah Bilang Ini Tumor Fokusnya Ke rumah Sakit Dulu Tapi Gak Apa Kita Sesama Saudara Saling Mengingatkan Ustadz Sofi Udah Bilang Kan Udah Berapa Kali Jadi Lebih Baik Kasian Adik Fasanya Kalau Nanti Harus Tunggu Tunggu Lagi Ke Alternatif Lain Mendingan Langsung Di Rumah Sakit Biar Di Tangan Supaya Tidak Telat Dan Terlambat Kalau Ini Udah Artis Saya Udah Tenang Jadi Udah Yang terakhir Yang terakhir Ini Yang terakhir Berarti Hari Rabu Bisa Nguruh Masa Itu Nggak bisa Lebih cepat Pak Rumah Sakitnya Itu Dapetnya Hari itu Dapet Hari itu Jadi Ini Total Sakit Terakhir 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 Pas Bapak Tahu Faza Sakit Ada Benjolan Di Bagian Sini Ya Bu Ya gimana Bapak langsung seputar ya langsung-langsung ke dokter itu pertama ke dokter umum terus dia bilang suruh ke dokter bedah itu dokter bedah dua kali dia merujuk ke Semarang terus karena itu terus minta ke RSUD itu jadi semua tindakan ke rumah sakit cepet ya awalnya iya langsung tapi ya emang tambah lama ya tambah polis yang lebih besar guys ini coba lihat nih Aduh adek vajanya maaf ya dia lihat ya Ya Allah Ya Rabbi Astagfirullahaladzim Ya Allah sakit tangannya sakit nggak sakit ininya ya sampai kelihatan tulangnya hai 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 ya oleh Rambu sayang Hai tuh ini maaf ya Bu ini kemarin uratnya belum ada ya Bu belum menonjol ya belum nah ini urat-uratnya sekarang udah menonjol udah jelas banget jadi urat-uratnya udah pada keluar semua Hai kalau kemarin belum sebut gitu keluar ya Allah adek hai 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 oke Hai nah Hai di bagian lidahnya juga ya waktu yang terakhir kan iya belum separah ini ini kakinya juga udah kecil sayang makannya udah susah ya Iya tapi lapar nggak lapar Hai lapar tapi lapar tapi makannya selesai gitu Hai oke jadi Hai Bu gimana ya ngelihat kayak gini walaupun baru kenal Faza hitungan minggu ya Bu ini karena kan tahu juga dari terlawan tapi kode Allah ini kan kena Allah ya yang mempertemukan saya sama Faza eh ngelihatnya kepikiran ya pada saat saya di Jawa Timur terus itu kan saya mau buru-buru kesini ya Bu ya ya saya buru-buru aduh saya mau serahin donasi nih secepatnya karena saya takut pihak dari keluarga kan katanya enggak pegang uang ya Bu ya terus saya buru-buru kita ke sini ternyata ada fazanya lagi ke belitar gitu terus itu saya tungguin sekitar berapa jam tiga jam atau empat jam terus ada fazanya belum juga balik ke Tegal gitu akhirnya kita putus ini udah kita pulang dulu dan itu jujur kita kepikiran terus sepanjang jalan ini kondisinya gimana karena pas terakhir saya dikirimin video sama Ibu ya adeknya nangis terus ya Bu iya iya itu yang buat saya langsung berangkat itu jadi bener-bener yang di bagian ininya kan nanahnya keluar terus ya Bu ya pas di video itu nanahnya keluar terus terus adeknya nangis sampai sampai kayak histeris banget gitu yang kita pikirin kan udah ngerasain sakit tuh seharus nangis juga saya takutnya pernafasannya terganggu kalau nangisnya terlalu berlebih gitu karena kan langsung saya tenangin sih karena bikin sesek juga kan kayak kita yang nggak sakit kita normal ketika kita nangis yang terlalu berlebihan masih sesek nafas kan nah apalagi ini yang kondisinya sakit gitu makanya pas lihat video tuh aduh agak-agak kepikiran kan karena kita mikirnya adefazah ini udah kita anggap sebagai adik kita ya udah kita anggap kayak saudara gitu jadi pengen lihat adefazah itu sembuh pulih cari lagi kembali seperti biasa seperti leslayak yang normal lainnya jadi dengan kerendahan hati saya saya mohon untuk kalian yang nonton tayangan ini bacain Al-Fatihah untuk adefazah semoga adefazah penyakitnya diangkat oleh Allah SWT sembuh seperti setiap Allah dan dimudahkan nanti pada saat berobat ke rumah sakit amin amin beliannya juur nggak tega banget karena pasti kondisinya lapar tapi nggak bisa makan kondisinya sakit nggak bisa bicara kondisinya mau ngobrol sama ibu sama bapaknya tapi nggak bisa terhalang sakit yang dideritanya gitu jadi ini Masya Allah banget adefazah juga orang yang sangat kuat anak yang kuat mungkin kalau saya jadi beliau saya akan nangis setiap saat tapi beliau ngasih kekuatan sama orang tuanya untuk tetep kuat untuk tetep ayo kita berjumpa sama-sama walaupun adek nggak bisa ngomong seperti itu nggak ada tangisan yang saya lihat dari awal saya ketemu sama adefazah ini udah kedua kali nggak ada keluhan apa cuman bisa menerima cuman bisa ikhlas apa yang udah dikendaki oleh Allah SWT saya percaya Allah itu maha adil saya percaya Allah maha segalanya orang sakit bisa jadi sembuh orang sembuh bisa jadi sakit semua kehandah Allah kita hanya meminta yang terbaik untuk adefazah kesembuhan adefazah amin amin ini kita punya hadiah maaf karena kalau udah berhubung sama anak kecil berhubung sama lansia itu udah ngebuat kayak hati kita langsung terketuk lah untuk ngebantu kondisi adefazah gitu ini kemarin tentu janji apa mau mau tab ya nih nih semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah oh ya apalagi untuk adefazah ini ini apa covernya nih maaf dibuka dulu nah ini nih makasih banget sama-sama sama-sama Alhamdulillah jadi insya Allah nanti kita bisa lihat perkembangan adefazah ya bu ya jadi nanti tolong di info terus sama kita perkembangan adefazah nanti insya Allah apabila kita bisa nyusul ke Semarang kita susul ke Semarang ya ini udah di download mainannya nih oke jadi kemarin kita juga sudah melakukan open donasi jadi untuk kalian yang masih ingin berdonasi kemarin kita share nya cuma di Instagram di story di media sosial dan di feed jadi kalau kalian masih ingin berdonasi pada saat video ini tayang untuk adefazah kita masih tunggu ya kita masih tunggu dan 100% akan kita berikan ke adefazah tanpa adanya potongan sama sekali karena sekali lagi disini saya hanya kurir untuk menyampaikan amanah kalian semua jadi kalau kalian kasih saya 50.000 akan saya sampaikan 50.000 juga gitu dan Alhamdulillah ini ada 15.870.000 rupiah ya bu ya ini kita sampaikan ada mulai dipegang nah sama-sama semoga bisa bermanfaat ya itu ya untuk berobat adefazah dan keluarga dan sekali lagi ini tanggal tanggal 3 Maret tanggal 3 Maret 2020 kita sudah menyerahkan donasi adefazah saat ini yang kita share di story jadi nanti apabila video ini tayang belum tahu tanggal berapa dan kalian ingin berdonasi boleh langsung hubungi ibunya adefazah nanti saya cantumkan nomornya disini jadi kalian bisa langsung hubungi keluarganya atau bisa juga lewat admin kita di nomor ini nanti kita cantumkan juga jadi apabila kalian mau membantu langsung ke orang tuanya boleh banget atau boleh juga ke admin kita karena kita semuanya transparan jadi ketika kalian berbuat baik lewat siapapun akan kita sampaikan gitu jadi semoga sekali lagi bisa sedikit meringankan kondisi adefazah dan insyaallah juga nanti akan kita bantu untuk kempen di kitabisa.com ya Bismillah nanti semoga Allah mudahkan jadi kalau di kitabisa.com sisanya juga transparan berapapun nominalnya nanti akan bisa dicairkan oleh langsung ke keluarganya dan disini saya hanya orang yang mengusulkan dan nanti bertanggung jawab di kitabisa gitu adefazah seneng nggak? seneng dan mohon maaf adefazah nggak bisa bicara dan mengungkapkan ibu mungkin ada yang mau disampaikan mewakili dari adefazah terima kasih kepada Mbak Novi yang sudah membantu dan kepada semua relawan donasi yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk anak saya terima kasih sekali terima kasih semoga dengan kalian membantu kami semoga tambah berkah tambah segala kalanya digampangkan oleh Allah SWT amin amin ya Rupa Allah terima kasih untuk semuanya terima kasih terima kasih kami nggak bisa ngomong-ngomong apa hanya terima kasih amin amin jadi saya selalu bilang ketika saya melihat orang yang membutuhkan dan saya bisa bantu dengan semaksimal mungkin dan semampu saya itu ada kesenangan tersendiri yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun dan disini saya berjuang ya bukan cuma untuk Faza tapi untuk orang-orang di luar sana yang membutuhkan besar harapan saya Faza mendapatkan yang terbaik dalam segi pengobatan dalam segi bergotong royong untuk berdonasi karena kalau cuma saya jujur saya punya keterbatasan sebagai manusia karena yang kita bantu itu banyak di luar sana tetapi dengan cara kita bergotong royong insya Allah bisa memudahkan dan meringankan orang-orang yang membutuhkan di luar sana gitu termasuk Ade Faza jadi hari Rabu insya Allah ya kita doakan sama-sama Ade Faza akan ke rumah sakit di daerah Semarang dan insya Allah juga nanti apabila kita waktunya pas kita nanti akan ke Semarang juga untuk dampingi Ade Faza dan melihat prosesnya seperti apa jadi nanti untuk ambulans dan lainnya udah ya Bu? udah ada udah semua berarti hari Rabu tinggal siap perangkat aja ya? tinggal siap yaudah Ade Faza makasih banyak ya sama-sama Faza makasih ya Kak sama-sama sehat-sehat ya sehat-sehat ya semoga Faza bisa sekolah lagi amin 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 bisa main lagi sama temen-temennya karena sembilan tahun itu masa-masanya orang lagi suka main ya Bu? iya iya suka main gitu Bismillah ya Allah mudahkan semuanya amin Amin Oke, sekali lagi dengan kendahan hati saya terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah turut serta membantu sudah turut serta berpartisipasi berdonasi untuk Ade Faza dan keluarganya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT berlipat-lipat ganda berkah dan bermanfaat untuk Ade Faza dan keluarganya terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati